Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kuterkasih Ada saat-saat dimana kita pernah merasakan Emosi yang begitu berkecolak Diri yang begitu emosional Pikiran yang tidak menentu Terkadang ada rasa perih yang dirasakan di dalam hati Tanpa ada sebabnya Sahabat terkasih Healing mungkin adalah jalan penyelesaian Anda tidak sendiri Bahkan saya sendiri pernah merasakan Anda saya sendiri juga pernah berada di dalam posisi Anda saat ini Sahabat kuterkasih Healing adalah proses penyembuhan Penyembuhan dari luka-luka Yang mungkin pernah kita merasakan Baik di dalam jiwa Luka-luka yang berasal dari Mungkin dari perkataan yang tidak mengenakan Dari unsur-unsur negatif yang selama ini kita serap Sahabat kuterkasih Healing Healing yuk Mari kita healing bersama-sama Healing Bisa dilakukan secara sendiri Atau Dengan bantuan Sahabat-sahabat kita terkasih Healing secara Islam Ada lima Ini adalah obat jiwa Pengobat hati Ala Rasulullah Sallallahu a'lihi wa sallamu Saya pilih yang pertama Membaca Al-Quran dengan artinya Sahabat kuterkasih Al-Quran merupakan pedoman hidup Bagi setiap umat Islam Bagi setiap orang-orang yang beriman Al-Quran adalah pedoman hidup Yang Allah turunkan oleh Rasulullah Sallallahu a'lihi wa sallamu Yang merupakan mu'jizat akhir zaman Sampai hari kiamat nanti Dengan membaca Al-Quran dan artinya Maka secara tidak langsung Kita lebih mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki kehidupan Bukankah kehidupan ini Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan Maka sudah bareng tentu Sahabat kuterkasih Segala persoalan yang ada dalam kehidupan ini Allah pulalah yang akan memberikan solusi Dan jalan keluar Maka dengan membaca Al-Quran dan maknanya Maka kita Bukan hanya mendekatkan diri Tepat Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi juga kita menemukan pencerahan hidup kita Kita membenahi langkah-langkah kita yang tertatih Kita membetulkan arah jalan kita yang leceh dari arah yang sebenarnya Menuju arah yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat kuterkasih Sahabat kuterkasih Ubat hati Untuk self healing yang kedua Adalah Yang kedua sahabat kuterkasih Adalah Bangunilah Pada sepertiga malam Untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di saat orang sedang terlelap Dengan begitu nyawa Sehingga melupakan apapun yang ada di dunia ini Namun itu Hanya sebentar saja Karena ketika terbangun Maka realita kehidupan akan kembali didapati Maka dari itu Ketika orang terlelap Kita bangun menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Agar kita mendapatkan ketentraman dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketentraman yang hakiki Ketentramannya hanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada mereka yang mau menghadapnya pada sepertiga malamnya Bahkan Sahabat kuterkasih Bukan hanya ketentraman yang akan didapatkan Namun juga Kedudukan yang mulia akan Allah berikan Kepada bagi mereka yang mau menghadapnya pada sepertiga malamnya Bukan Rasulullah s.a.w. Sebelum perintah untuk sholat lima waktu Rasulullah s.a.w. tidak pernah meninggalkan sholat tahajud Sahabat kuterkasih Yang ketiga Self Healing Agar kita terobati Jua dan hati kita Mungkin oleh trauma-trauma masa lalu Baik itu patah hati Atau keadaan-keadaan yang pernah terjadi Yang tidak mengenakan diri kita Sehingga kita Self Healing Atau Deep Depression Sehingga kita tidak sehat secara jiwa Maka obat yang ketiga adalah Berkumpulah dengan orang-orang yang soleh Karena orang-orang yang soleh adalah roda terjenah Taman-taman surginya Allah s.w.t Karena sahabat kuterkasih Tidak akan pernah mungkin di lingkungan orang-orang soleh Kita akan membicarakan hal-hal yang negatif Percayalah Ketenteraan akan didapatkan di lingkungan orang-orang yang positif Yang memberikan kita motivasi Tentang untuk mendekatkan diri kepada Allah s.w.t Tentang motivasi agar hidup kita menjadi jauh lebih baik keberapannya Untuk mendapatkan hakikat dan makna kehidupan yang sesungguhnya Bukan hanya bahagia di dunia namun juga di akhirat nanti Sahabat kuterkasih Yang keempat sahabat kuterkasih Ketika kita sudah merasa buntu dengan jalan hidup kita Begitu rumit permasalahan yang dihadapi Begitu Itu susah kita untuk melangkah Karena bukan hanya persoalan yang ada di depan mata Tetapi di dalam diri kita juga terdapat banyak sekali masalah Karena terdapat luka-luka lama yang mungkin belum terobati Dan menumpuk Menumpuk semakin menumpuk Sehingga tidak disadari Membuat jiwa kita menjadi sakit Maka opat yang keempat Sahabat kuterkasih Adalah Perbanyaklah berkuasa Dengan semakin banyak kita mengosongkan perut kita Maka keadaan kita akan menjadi lebih tenang Pribadi kita akan menjadi lebih calm Pikiran kita menjadi lebih fokus Pikiran kita akan menjadi lebih tenang Untuk memikirkan hal-hal yang fokus saja Tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting Karena dengan berpuasa Maka orang lebih memikirkan Apa yang mereka orientasikan Ya Allah ya Rabb Maka dalam Islam Kenapa kita diajarkan berbagai macam puasa sunnah Ada puasa Senin Kamis Ada Ayamul Pit Awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan Bahkan ada puasa Dawud Sehari puasa, sehari berbuka Masya Allah Tengoklah Pada tabi-tabi akhir terdahulu Bukankah mereka sendiri mengosongkan mereka Sehingga begitu banyak karya-karya yang mereka lahirkan Sehingga keberadaan Islam diakui oleh dunia Bahkan Islam menjadi kiblatnya dunia pendidikan pada saat itu Masya Allah Maka sahabatku terkasih Yuk kita jadwakan Di dalam hidup kita untuk berpuasa sunnah Tinggal dipilih ada Senin Kamis Awal bulan, pertengahan, akhir bulan Atau puasa Dawud Sehari berpuasa, sehari berbuka Baik Sudah haning, sunyi, kita mengingat Allah dengan syahadu Dengan merapatkan Baik luka lama atau peluka baru Sahabatku terkasih Berzikir Maka sudah pasti Kita hidup itu dengan persoalan Persoalan Dan Allah juga yang menciptakan jawaban dari persoalan itu Sebagai solusinya Allah juga memilikinya Maka jangan jauhi Tuhan kita yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Ngeraihlah ridhonya Dan mintalah ketunjuk kepadanya Juga mintalah pengobatan daripadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa